Intro Pemirsa bincang sehati, pernahkah Anda mendengar tentang dry socket? Kondisi ini adalah komplikasi yang terjadi setelah pencabutan gigi. Akibat terbukanya soket pada gigi yang terlepas, sehingga tulang dan syaraf terbuka. Rasa nyeri pada dry socket biasanya dimulai dua hari setelah gigi dicabut. Seiring berjalannya waktu, rasa nyeri dapat melebar pada daerah telinga. Hal ini terjadi karena soket yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Trauma tulang parah pada jaringan di area yang sulit dicabut, serta adanya tulang yang tersisa pada luka setelah operasi. Beberapa gejala yang ditimbulkan dari dry socket ini adalah rasa nyeri yang parah dalam beberapa hari setelah pencabutan gigi, nafas berbau, rasa tidak sedap dari mulut, adanya pembengkakan kelenjar limfa pada rahang atau leher, hingga demam ringan. Jika tidak ditangani dengan benar, akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Bukan hanya di daerah mulut dan gigi, namun dapat menjelar ke bagian tubuh yang lain. Bila sakit berkepanjangan, segera kunjungi dokter. Halo selamatnya pemirsa dari TV di rumah, apa kabar nih Anda hari ini? Semoga ada semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Beliza Gadasari selama satu jam ke depan. Bisa kembali menemani Anda dalam program talkshow yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentu ya dalam program Bincang Saati. Ya, pemirsa Bincang Saati tadi sudah sempat lihat ya di tayangan awal, kalau hari ini kita sudah membahas mengenai dry socket. Nah, dry socket ini adalah suatu kondisi peradangan pada bagian tulang rahang pasca pencabutan gigi permanen. Nah, dry socket ini biasanya terjadi setelah dua hari pasca pencabutan gigi. Nah, di episode Bincang Saati kali ini kita mau mengajak Anda untuk tahu bagaimana mencegah radang cabut gigi atau dry socket tadi ya. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, Anda bisa telfon ya di 021-290-32644 atau bisa juga kirim direct message di akun Instagram kami. Masih ingat akunnya? Di at Bincang Saat Tidak ITV. Langsung kita sapa dokter hari ini ya. Sudah hadir di sini, dokter gigi TB Iman Wahyu Kusuma Dirja, seorang head department of Bedsaida Hospital dari Dental Center. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya? Terima kasih sudah ada di Bincang Saati ya dokter. Hari ini kita mau bahas bukan soal giginya, kemudian masih soal gigi juga sih nih, tapi ini mengenai radangnya setelah cabut gigi kemudian. Biasanya semua orang pasti cabut gigi karena ada gigi bungsu ya, jadi semua orang rata-rata pasti harus cabut gigi kemudian. Makanya kita bahas hari ini ya dok ya. Betul, betul. Tadi ada sedikit penjelasan nih mengenai dry socket. Sebenarnya istilah medis ini nih penjelasannya seperti apa kemudian dokter? Sebenarnya dry socket itu kan tadi dibilang habis cabut operasi gigi bungsu gitu ya. Sebenarnya nggak harus setelah operasi gigi bungsu. Sebenarnya pencabutan gigi biasa pun berpotensi menyebabkan komplikasi dari dry socket itu atau yang biasa disebut juga dengan alveolar osteitis. Oke, itu yang terjadi apa sebenarnya dokter? Masalah di giginya, di rahangnya, atau di mananya dokter? Oke, itu terjadinya sebenarnya kalau tadi bicaranya alveolar osteitis. Alveolar itu tulang rahang, osteitis itu radang atau infeksi tulang. Jadi yang terinfeksi atau yang mengalami peradangan adalah tulang rahangnya. Karena kan giginya komplikasi setelah pencabutan gigi. Jadi giginya sudah dicabut, lalu soketnya, lubang bekas pencabutannya di tulang rahangnya itu yang mengalami masalah tadi. Radang begitu ya, oke. Gigi kita kan agak di dalam nih dokter, lokasinya kan kayaknya cukup jauh dengan rahangnya. Tapi setelah dicabut giginya, tadi yang bisa radang rahangnya kemudian. Hubungannya dari gigi kita ke rahangnya sebenarnya seberapa dekat dok? Sebenarnya itu yang suka jadi kesimpang siuran di pengertiannya ya. Karena gigi itu sebetulnya dia ada di rahang. Jadi bagian akar gigi kita itu ada di dalam rahang kita. Baik itu rahang bawah maupun rahang atas. Jadi kalau setelah dicabut giginya otomatis ada soket atau lubang yang tersisa di rahang kita itu. Yang seharusnya tertutup oleh gumpalan darah atau blood clot. Nah pada kasus dry soket ini justru blood clot itu hilang. Sehingga yang terlihat di situ adalah posisi tulang yang terlihat di situ. Tidak tertutup oleh darah. Sehingga masuklah kotoran ke situ. Terus air liur yang mungkin mengandung bakteri masuk ke situ. Kotoran ke situ. Sehingga tanpa proteksi tulang tadi. Timbulah peradangan, infeksi. Dan yang paling menyebalkan adalah buat pasien tentu rasa sakitnya. Yang biasanya terjadinya 24 jam sampai 72 jam. Itu biasanya proses paling hebatnya ada di situ. Baik, baik. Tadi dokter sempat bilang sebenarnya gigi kita ini numbuhnya di rahang. Iya, betul. Kalau boleh dibantu jelaskan lapisan-lapisannya dari rahang sampai ke gigi itu ada apa saja dokter? Oke, jadi kalau kita lihat dari pertama itu baiklah rahang atas atau rahang bawah. Di dalam tulang-rahang kita itu ada cancellous bone. Nanti tulang yang berpori-pori dan di bagian luarnya itu compact bone. Jadi tulang yang keras. Dan setiap rahang itu beda-beda densitas tulangnya, kekerasan tulangnya. Ada misalnya density satu, itu dia banyak compact bone-nya. Jadi tulang yang kerasnya banyak, sedangkan sponges bone-nya atau cancellous bone-nya sedikit. Sehingga kadang-kadang pada saat pencabutan gigi, gigi ini sangat keras kali. Susah gitu ya dicabutnya. Dan karena compact bone itu padat dan dia tidak berpori, jadi sehingga pada saat gigi digoyangkan, otomatis tidak terlalu banyak perubahan pada gerak. Dan akhirnya dipaksakan dengan tenaga kan gitu ya. Nah di situ menyebabkan trauma yang besar. Nah trauma yang besar itu salah satu pemicunya. Bisa terjadi sih dry socket? Sebenarnya banyak hal-hal yang dapat menyebabkan dry socket atau alveolar osteitis pasca pencabutan atau operasi gigi. Banyak sebenarnya. Apa aja itu dokter kemudian penyebabnya? Sebenarnya kalau dilihat ya penyebabnya itu biasa pertama itu trauma. Trauma itu bisa terjadi misalnya ya kayak tadi tergantung densitas tulangnya. Nah terus apakah ada penyulit-penyulit lain misalnya hipersementosis. Jadi akar itu lebih besar daripada di bagian bawah lebih besar daripada di bagian atas. Jadi setiap mau dicabut susah dia di vote bergerak-bergerak saja tapi tidak keluar. Nah terus misalnya juga terutama ya pada gigi bungsu. Karena insidensi dari pencabutan gigi biasa itu hanya kurang lebih sekitar 5%. Oke, gigi selain gigi bungsu ya? Ya, pencabutan gigi biasa misalnya ada gigi yang patah dicabut dan sebagainya. Dan insidensi dry socket itu lebih besar menurut literatur itu pada gigi bungsu. Sekitar 25-30%. Oh tinggi sekali bedanya ya. Makanya trauma ini, trauma proses pengerjaan ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Terus yang kedua kenapa terjadi dry socket biasanya pada pasien yang merokok. Oh, kenapa itu dokter? Karena nikotin itu terabsorbsi di dalam tubuh dan dia bisa menyebabkan kurangnya gumpalan darah. Selain itu juga kan mungkin rokok itu kan panas. Jadi setiap mau menggumpal, encer lagi gitu ya. Makanya selalu pada perokok itu disarankan 3-4 hari setelah pencabutan jangan merokok. Kalau bisa berhenti terus-terusan ya kalau bisa. Kita tahan sebentar ngobrolnya ya dok ya. Karena tadi wah yang merokok udah mulai tegang nih kemudian ya. Tapi mungkin bagi yang tidak merokok pun mencabut gigi itu kan sesuatu yang menegangkan ya dok ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Karena ini temanya mencegah jangan sampai ada radang pas kita cabut gigi ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter. Apabila Anda ingin saya langsung kepada dokter ya. Seputar topik hari ini Anda bisa telpon di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Anda kirim direct message di atbincang. Sehatidak ITV. Kita jelaskan sebentar ya. Jangan kemana-mana. Bincang Saati segera kembali. Anda kembali lagi di Minyak Saati Pemirsa hari ini kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana sih caranya mencegah radang cabut gigi atau ada istilah medisnya yaitu dry socket. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini. Mungkin Anda sedang menanti jadwal cabut gigi kemudian ya. Takut nih kemudian nanti akan terjadi radang. Nanti mau tanya ke dokter lebih lengkap ya. Bisa telpon di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Kirim direct message di atbincang.sehatidak.itv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh dokter gigi TB Iman Wahyu Kusumadirja yang juga adalah head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Baik dokter. Tadi kita sudah bicara sedikit ya dok ya. Kalau dry socket ini biasanya terjadinya pasca pencabutan gigi. Ini kalau di gigi biasa kasusnya bisa terjadi 5%. Kalau di gigi bungsu ini bisa sampai 25% kasus kejadiannya. Ya, begitu lah. Kalau selain dari cabut gigi bisa terjadi dry socket juga gak dok? Selain dari cabut gigi justru pengertian dari dry socket itu kan seperti saya bilang tadi Alvera Osteitis. Jadi radang atau infeksi pada tulang rahang sebetulnya. Jadi kalau selain pencabutan gigi dan operasi gigi gak relate dengan dry socket. Oke, jadi itu infeksi yang lain sebetulnya lain sebutannya bukan dry socket kemudian gitu ya. Ini rasa yang dirasakan itu seperti apa sih dokter? Karena kan memang sakit juga kan kalau kita setelah cabut gigi. Tapi kalau sudah jadi dry socket itu perasaan sakitnya itu seperti apa? Gejalanya itu seperti apa dokter? Jadi kalau menurut cerita pasien yang datang gitu ya. Bukan dari literatur atau buku-buku ya. Jadi sakit hebat itu datang biasanya kira-kira lewat dari 24 jam. Dan sakitnya ini sangat luar biasa. Nyerinya tajam sekali. Dan kadang dengan minum obat saja dia gak langsung menghilangkan tuh. Paling mengurangi gitu. Jadi memang untuk dry socket ini apabila dirasakan segera kembali saja ke dokter untuk dilakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi rasa sakitnya. Karena apakah itu dibersihkan, apakah itu diberikan obat dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ini yang sakit di giginya atau tadi kan rahangnya yang radang. Berarti sakitnya di rahangnya. Ya kan giginya udah diambil. Waktu itu bukan di gusinya tapi di rahangnya gitu ya. Di tulang. Infeksi tulang. Di bawah gusi itu kan tadi kita belum selesaikan puzzle-nya itu ya. Pertama tulang, terus tulang itu ditutupi oleh gusi. Jadi yang sakitnya itu di tulang. Tapi manifestasinya ada di gusi-gusinya biasanya kemerahan. Ikut sakit juga ya. Tapi yang benar-benar dirasakan tuh yang di tulang rahangnya sakitnya. Itu penampakannya bengkak merah begitu atau seperti apa dok? Tergantung tingkat keparahannya. Karena kalau misalnya dia hanya dry socketnya ringan ya dia sakit saja. Mungkin pembengkakan ada sedikit. Ataupun bahkan gak begitu kelihatan. Tapi kalau parah, cukup parah, bengkak cukup besar, ada pembesaran kelenjar limpa. Jadi cukup kalau area yang ada di sebelah sini dia localize memang. Dia gak akan yang infeksi kiri dia langsung timbul di kanan. Jadi kalau memang dia di sebelah kanan ya dia localize di sebelah kanan. Tinggal kecil atau besarnya itu relatif bergantung pada kasusnya sendiri. Kalau misalnya dia ringan bahkan mungkin ada pengerasan tapi tidak ada pemengkakan pun bisa. Oke tapi gejala yang paling pasti sakit di tulang rahangnya ya. Bisa di bawah, bisa di atas ya. Terus jadi sakit. Oh tadinya gak sakit lalu jadi sakit. Itu kata kuncinya ya. Ini ada pertanyaan nih dokter ya dari direct message dari atratnadila underscore ayu. Ini dua hari yang lalu saya cabut gigi secara permanen. Ini efeknya yang dirasakannya bernyut-nyutannya sampai ke telinga kemudian. Ini termasuk dry socket atau bukan dokter? Karena dia localize ya. Jadi kalau memang sakitnya di daerah gigi bungsu ya tadi. Gigi bungsu otomatis di belakang rahang sebelah sini. Di daerah rambut sini. Dan dia dekat memang ke telinga. Jadi wajar saya kalau misalnya ada rasa di sini terasanya sampai ke telinga. Tapi yang sakit tetap di rahangnya bukan di telinganya. Contoh kayak misalnya gini. Ada gigi yang terinfeksi di gigi premolar rahang atas. Belakang kanan atau kiri ya. Geraham kecil gigi geraham kecil premolar. Kalau di situ infeksi bisa timbul sinusitis. Padahal masalahnya dari gigi. Karena di atasnya gigi itu di atas tulang rahangnya. Di situ larongga sinusnya. Jadi localize. Bisa terasa sedikit sampai ke bagian yang ke kanan. Yang pasti gak mungkin cabut di kanan yang sakit sebelah kiri. Pasti di daerah yang berdekatan. Cuma gak cukup menjawab ya Ratna Dila. Tapi tadi kata kuncinya kalau dry socket ini. Awalnya gak sakit. Biasanya gak sakit. Lalu jadi sakit. Kalau memang sakitnya dari awal itu memang efek dari cabut gininya. Tapi kalau dari kemarin kayaknya gak ada rasa sakit. Tapi dua hari atau tadi 24 jam setelahnya kok ada rasa sakit. Bisa langsung diperiksakan tadi ya ke dokternya. Nanti kita ngobrol ke dokter. Cara penanganannya seperti apa disaksikan terus ya Ratna Dila. Ini kan ada infeksi tadi dokter ya. Ini biasanya ada demam juga gak yang menyertai? Biasanya kalau ada infeksi. Biasanya kan daya tahan tubuh kita turun. Timbulah efek-efek yang dirasakan. Seperti mulai demam ringan. Biasanya sih demamnya ringan saja. Oke. Gak sampai kayak kalau infeksi yang lain ya. Sebenarnya penyebab dry socket yang paling simple. Itu bukan kayak tadi merokokan. Ada merokok. Ada juga oral hygiene jelek. Karang gigi berserakan di mana-mana di dalam mulut. Makanya saran paling baik itu sebelum operasi atau tindakan pecah butan. Apabila tidak harus segera ya bersihkan dulu rongga mulut. Oke. Karena kita bisa bayangkan karang gigi itu akumulasi bakteri di situ. Sampai berkerak begitu kan. Karangnya itu pecah dan jatuh ke dalam soket. Berarti kita masukin bakteri di dalam soket. Terus ada birth control pill atau pill kontrasepsi. Kan dia menekan estrogen. Estrogen turun rendah. Otomatis proses penggumpalan darah itu menjadi lebih lambat. Bukan tidak menggumpalan. Menjadi lebih lambat. Sedangkan wash away-nya mungkin cepat sekali gitu. Terus bisa juga selain buat control pill tadi. Yang paling simple dan yang paling silly gitu ya. Adalah karena pasien saking mau bersih. Kumur-kumurnya luar biasa. Terus kadang-kadang pasien juga suka iseng nih. Diisep-isep gitu kan. Rasanya kayaknya ada apa nih. Ada kemasukan makanan. Tapi dihisap. Apalagi yang paling konyol lagi adalah Minum dengan sedotan. Dan menghisapnya terlalu keras. Sehingga darah yang sudah menggumpal di dalam soket tertarik keluar. Oke baik. Kita baik-baik. Nanti dilanjutkan ya dok. Tadi saya mau komentar. Tapi harus istirahat sebentar. Nanti kita ngobrol lagi nih dengan dokter ya. Apabila Anda punya pertanyaan. Nanti ingin ngobrol langsung dengan dokter juga bisa ya. Masih ditunggu telfennya nih. Di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui Instagram kami di atbincang.sehatidai.tv. Kita judul sebentar ya. Jangan kemana-mana tetap di Dai TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di Bincang Sati hari ini kami masih mengajak Anda untuk mengetahui caranya mencegah radang cabut gigi atau dry socket. Apabila Anda punya pertanyaan. Masih ditunggu di telfennya di 021-290-32644. Atau melalui akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita lanjut ngobrol lagi ya dengan dokter gigi TB Iman Wahyu Kusumadirja. Yang juga seorang head department of Bedside Hospital Dental Center. Baik dokter. Tadi kita sebelumnya sudah ngobrol nih sebenarnya tadi dokter sudah berikan sedikit ya tips-tips yang harus dilakukan. Persiapan begitu kalau kita mau cabut gigi kemudian. Hal ini harus dilakukan kalau kita cabut gigi biasa atau dioperasi gigi. Karena kalau gigi bungsu kan kadang itu sampai operasi karena di dalam gusi begitu ya. Ini dalam semua prosedur cabut gigi harus kita lakukan langkah-langkah tersebut. Atau secara lebih khusus kalau operasi gigi baru kita lakukan. Sebenarnya simpel aja sebenarnya instruksi pasca pencabutan itu sebenarnya mau operasi ataupun cabut gigi biasa pun sama. Hindari makanan yang panas, hindari makanan yang pedas, hindari makanan yang keras. Itu biasa terlalu asam, terlalu asin karena memicu liur dan sebagainya semakin banyak jadi penggumpalan darah jadi terhambat gitu ya. Terus yang paling penting juga jangan menghisap-hisap daerah pasca operasi. Kan biasanya keluar darah, kan darah itu keluar pasca operasi satu sampai tiga hari itu masih normal. Oke, jadi gak usah takut nih. Gak usah takut, cuman memang kadang-kadang yang bikin panik tuh kalau pasca operasinya darahnya keluar banyak sampai menggumpal di dalam mulut gitu ya. Makanya paling penting juga kalau mau operasi itu diperiksa tekanan darahnya, ada gula darah apa enggak, itu penting sekali. Terus yang paling penting dalam kasus dry socket ini, jangan lidah kita ini suka jahil kadang-kadang gitu ya. Mencek-encek, korek-korek-korek. Udah sempur belum gitu ya. Lidah kita itu kasar, jadi gusi itu halus sekali. Jadi kalau lidah kasar itu, lidah digesek-gesekkan ke gusi, iritasi lagi gitu loh. Bahkan yang kasus dry socket ini, si blood clot atau gumpalan darah ini jadi terambil keluar. Dan itu tadi minum menggunakan sedotan yang terlalu beremosi mungkin minumnya. Jadi lepas blood clotnya dan terbukalah lagi lukanya. Padahal gumpalan darah itu penting sekali. Dan pasiennya suka takut kadang-kadang kalau habis cabut gigi itu pakai dijahit. Justru itu lifesaver. Memangnya harus tertutup gitu ya. Kalau bisa gigi itu habis dicabut atau habis dioperasi lalu tertutup dengan rapat. Logikanya begini, kalau rapat kotoran enggak masuk. Kalau agak rapat, darah enggak terlalu banyak keluar. Walaupun ada sisi jeleknya darah enggak terlalu banyak keluar, berarti kemungkinan bengkaknya agak lebih besar. Oke, itu yang terjadi ya. Tapi ya enggak bisa menang semua kan kalau operasi itu. Jadi tidak sakit itu target utama. Kedua, bengkak jangan terlalu besar. Tiga, iritasi tidak terlalu banyak. Biasanya kalau operasi daya tahan tubuh turun, segala macam timbulah saryawan. Saryawan kan memang walaupun kecil-kecil tapi menyebalkan gitu ya. Itu yang bikin ketidaknya mana. Oke, jadi ini ibaratnya memang kayak kita luka di mana aja gitu ya. Ini kan memang kita butuh proses penyembuhan. Jadi kalau kita punya bekas luka yang enggak besar kan juga enggak boleh kita korek-korek. Kalau dikorek-korek enggak sembuh-sembuh kan. Nanti kan itu memang butuh pemenggupalan darah ditutup supaya dia tutup sempurna. Tapi memang repotnya di dalam mulut. Kita enggak bisa mencegah sesuatu masuk. Betul. Kan ini kita makan ya dokter. Kadang saya juga pernah nih operasi gigi bungsu. Itu kan waktu dijahit kadang-kadang ada makanan masuk ke sana kan. Itu yang paling tepat yang kita lakukan boleh dikumur atau seperti apa. Supaya kan enggak boleh dimainin juga pakai lidah kumur di antudok. Jadi sebenarnya enggak ada cara lain buat pasien ya kumur. Mau disikat tapi yang disikat. Kontolnya ke dalam ya enggak ada giginya. Namanya sikat gigi bukan gusinya. Jadi caranya memang kumur. Biasanya dokter itu menyertakan obat kumur. Nah kita bisa pakai misalnya chlorhexidin gitu ya. Atau sodium hyaluronate. Yang kita bisa kumur sehari dua kali atau tiga kali setelah sikat gigi setelah makan biasanya. Jadi enggak ada kotoran lagi setelah dikumur. Jadi maintenance-nya itu sebenarnya simple. Tapi kumurnya juga jangan pakai emosi yang sampai. Bersih, kenceng gitu ya. Dan alangkah lebih baiknya biasanya kalau soket pas ke operasinya itu rapat. Memang ini pro kontra di antara para dokter juga. Kalau rapat bengkaknya besar. Tapi kalau rapat kotoran enggak masuk. Kalau saya lebih pilih, enggak apa-apa bengkak agak besar. Yang penting enggak ada infeksi. Karena nanti bisa jadi mengerikan ya. Bisa jadi lebih panjang lagi urusannya. Berarti nanti komplikasinya apa nih dokter kalau ada infeksi di rahang kita? Kalau ada dry socket di rahang, komplikasi yang bisa terjadi apa? Ya pertama hasilnya ya sakit itu tadi. Itu yang paling enggak enak sakit. Terus infeksinya kalau kiri sudah dikontrol semakin besar, semakin membesar. Bukan menyebar ya, membesar artinya. Jadi sampai kelenjar limfonya juga ikut membesar segala macam. Jadi sebenarnya apabila itu dirasakan, segera ditangani. Nah bagaimana cara menanganinya itu lanjutnya ke situ. Baik, tapi nanti jadi komplikasinya tadi kalau sampai ke kelenjar limfonya. Kemudian nanti bisa nyebar ke seluruh tubuh begitu. Atau nanti rahangnya bisa rusak. Atau nanti giginya yang lain juga terpengaruh atau apa? Sebenarnya jarang sekali saya... Sampai komplikasi sama mereka itu ya? Biasanya dia localize. Banyak literatur pun menyebutkan dia localize. Alveolitis, jadi infeksi alveolar localize. Jadi dia infeksinya akut, satu juga sakit. Infeksinya di situ, ya di situ areanya. Cuma tinggal skalanya aja, satu sampai sepuluh. Di mana rasanya ini si pasien. Dan terganggunya kadang-kadang kalau membesar bengkak otomatis ada muscle yang tertekan. Jadi kadang-kadang bisa juga ada trismus. Jadi trismus itu otot tertekan sehingga susah buka mulut agak susah besar. Bisa gitu ya, habis operasi gigi, mau makan agak susah tuh. Agak susah, apalagi ditambah sakit yang luar biasa tadi. Yang paling mengganggu adalah sakitnya. Sakitnya, karena sakitnya bukan kayak sakit pasca operasi gigi biasa ya. Ini betul-betul sakit karena infeksi. Nah dokter, tadi kan kalau pencabutan gigi selain gigi bungsu, ini bisa terjadi juga 5%. Kalau di anak-anak kita, kemudian ini kan mereka harus cabut gigi susu juga nih. Ini bisa terjadi juga dokter dry socket. Jarang sekali saya dengar atau malah nggak pernah saya dengar ya anak-anak ya. Karena biasanya, kenapa sih anak-anak cabut giginya? Pertama karena goyang. Otomatis goyang berarti persistensi. Artinya sudah ada gigi baru yang mau tumbuh di bawah. Berarti sudah nggak ada akar giginya nih. Jadi nggak ada yang masuk ke rahang kan gitu ya. Jadi dia tinggal hanya di atas saja. Mungkin dipegang sama gusi atau itu. Atau misalnya terjadi infeksi yang cukup besar dari lubang dan sebagainya. Biasanya juga giginya sudah cukup rusak. Begitu dicabut nggak ada trauma yang terlalu besar pada tulang rahang. Jadi saya nggak pernah tahu ada evidence mengenai itu dan dengar pun juga nggak pernah sebetulnya. Betul. Karena tadi timbul dry socket ini kan sebenarnya karena dalamnya kosong dan juga tadi trauma. Awalnya trauma. Tapi kalau gigi susu kan ada gigi tetap. Jadi yang pas dimasukin di gusinya itu sebenarnya ada gigi. Jadi biasanya gigi perumahan. Nanti kita ngobrol lagi ya doknya bagaimana cara penanganannya ya setelah ini. Tapi kita harus tidak sebentar. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan masih ada kesempatan di 021-290-32644. Atau bisa telfon juga ya. Bisa tanya langsung nih ke dokter. Anda bisa kirim direct message di at Bincang Saatidak ITV. Kita harus tidak kembali sebentar. Jangan kemana-mana. Bincang Saatidak. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di Bincang Saatidak hari ini kami masih mengajak Anda untuk mengetahui caranya bagaimana supaya Anda bisa mencegah radang setelah cabut gigi. Atau ada istilah medisnya dry socket. Apabila Anda punya pertanyaan ingin tanya-tanya langsung ke dokter Anda bisa telfon di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Anda kirim direct message di at Bincang Saatidak ITV. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh dokter Gigi T.B. Iman Wahyu Kusuma Dirja. Yang juga seorang head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Baik dokter. Dok, tadi kalau memang kita punya dry socket ini kemudian kan ini setelah selesai operasi cabut gigi dua hari kemudian baru timbul sakitnya gitu ya. Kalau kita pergi ke dokter biasanya pemeriksaannya seperti apa? Iya jadi biasanya kalau cabut baik tindakannya itu dilakukan di tempat kita atau tidak ya pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan klinis. Kita lihat. Kan udah jelas sekali dry socket itu absence of blood clots. Jadi nggak ada blood clots sama sekali, nggak ada gumpalan darah, putih, tulang, mungkin sisa-sisa makanan semua ada di dalam situ. Ya tinggal kita irigasi. Tapi biasanya untuk memastikan dan melengkapi rekam edis kita lakukan juga X-ray. Karena di tulangnya. Kita X-ray apakah problemnya hanya dry socket itu ataukah ada infeksi lain. Oke. Karena sakit ya? Iya karena sakit. Kalau di tempat kita biasanya sebelum cabut pasti kita X-ray. Kita harus tahu apakah ada problem lain yang menyertai gigi itu. Kenapa gigi itu dicabut kan pasti ada masalah. Nggak mungkin gigi bagus-bagus selain buat kawat gigi ya dicabut tiba-tiba gitu kan. Pasti ada keluhan atau pasti ada masalah gitu. Dan setelah itu biasanya kita kalau kita mau bersihin tuh tergantung tingkat keparahan rasa sakitnya gitu. Nanti ya doknya di pembersihannya ini kan sudah tindakan pengobatannya. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon dulu ya doknya. Kita sampai dulu pen teleponnya. Halo selamat siang. Selamat siang. Halo selamat siang. Ibu dengan ibu siapa di mana bu? Widya di Jakarta. Ibu Widya di Jakarta. Mau tanya apa nih dokter? Silahkan. Iya nih. Dok, aku mau tanya. Aku kan baru cabut gigi nih. Gigi bungsu. Tapi masih berasa sakit. Ini udah hari ketiga. Nah terus kan aku denger-dengar nih kalau untuk buat ngilangin rasa nyeri itu bisa buat kumur pakai air garam. Sebenarnya itu boleh nggak sih atau cuma mitos aja dok? Oke, baik. Ada yang lain mau ditanyakan dok? Sudah itu aja. Widya itu aja ya dokter. Ada yang mau ditanyakan ini cukup ya? Itu ya informasinya. Kita coba jawab ya Widya ya. Ini sering diberitahu nih oleh orang tua gitu ya. Kalau ada sakit gigi atau ngilu. Terutama ini sakitnya abis operasi gigi bungsulia serta tiga hari masih sakit. Berkumur dengan air garam. Ini diperbolehkan nggak dokter? Boleh. Boleh ya? Kumur air garam nggak ada masalah. Bukan mitos juga. Dia memang membantu meringankan efek akibat sakit dan bengkaknya. Jadi buat pembersihan dan buat kompres pun juga oke. Nggak ada masalah ya? Cuma kalau tadi, Ibu Widya ya tadi ya. Rasa sakit pas ke operasi atau pas ke pencabutan gigi bungsulia. Kan pasti ada trauma, pasti ada possibility rasa sakit. Biasanya seperti gunung tuh. Rasa sakit itu pas ke operasi biasanya tergantung maksimalnya di hari keberapa. Biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia turun. Oke. Biasanya maksimal di hari ketiga. Yang paling sakit-sakitnya tuh ya? Ya, jadi kan dokter juga pasti memberikan apa itu analgetik, ya peredanya rea anti-inflammasi untuk mengurangi bengkak. Dan biasanya diberikan antibiotik untuk pencegah infeksi. Apabila sebelumnya ada infeksi, pasti sudah ada premedikasi pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi. Jadi, menurut saya sampai tiga hari ini masih normal. Tunggu hari keempat mungkin. Pasti sudah sembuhan ya. Sudah sembuhan. Kalau ada masalah lagi, masih sakit, pergi ke dokter. Nah, iya. Supaya ketahuan mungkin kalau ada masalah lainnya. Betul. Secepatnya aja datang kalau memang dirasakan ada keraguan. Atau paling tidak komunikasikan dengan dokternya. Atau hubungi dokternya. Di mana ini normal atau enggak. Apalagi sekarang, zaman cukup canggih gitu ya. Modernan bisa pakai, bisa foto sendiri. Foto, pasti dilihat aja ya. Kirimin aja ke dokter. Dokter bisa cukup melihat begitu dari fotonya. Semoga cukup menjawab ya. Widya bisa digunakan. Air garam ternyata bukan mitos mata. Kemudian boleh digunakan kalau memang bisa menenangkan. Bisa memberi rasa nyaman. Tapi kalau memang ini tiga hari memang masih wajar nih kalau masih sakit. Kalau besok-besok lagi masih ada sakit. Apalagi tadi di Rahang ya. Boleh pergi ke dokter supaya ketahuan begitu. Kalau ada yang lain ya. Semoga menjawab ya, Widya ya dokter. Nah dokter, kalau tadi kan biasanya ini dua hari pasca operasi bisa mulai sakit. Ini ada batas maksimalnya enggak dokter? Kalau misalnya sudah lewat seminggu, lewat sebulan, kok sakit kemudian? Ini masih mungkin karena dry socketnya atau kemungkinan yang lain? Nah kalau dari penelitian yang ada dari literatur ya. Itu biasanya 24 sampai 72 jam. Oke. Jadi biasanya enggak lebih dari 5-6 hari gitu ya. Kalau dry socket apalagi sudah ditangani, ya kemungkinan turun simptomnya itu atau rasa sakit atau bengkaknya cukup signifikan. Tapi kalau bisa ada rasa sakit, menusuk juga di Rahang begitu tapi udah lama. Apalagi udah sembuh, terus sebulan kemudian timbul sakit. Nah mungkin ada infeksi yang lain. Biasanya apa sih dokter yang bisa terjadi? Makanya saya bilang penting bagi kami di tempat kami itu setiap mau melakukan tindakan pencabutan gigi, baik itu sederhana maupun yang cukup agresif seperti operasi gigi bungsu. Kita penting sekali untuk melakukan pemindaian atau X-ray ya. Biar kita bisa lihat ada kondisi yang lain enggak yang menyertai gigi ini gitu ya. Kadang ada kondisi yang dulu gigi ini pernah lubang dulunya. Dulu pernah sakit tapi enggak dirawat tapi sembuh sendiri. Terus sekarang sakit lagi bahkan pernah ada bengkak seperti bisul, digusi dan sebagainya. Berarti itu ada infeksi di bawah giginya. Infeksinya bisa macam-macam. Jadi periapical infection, luas lagi nih. Bahkan sampai bisa ada kista pada tulang rahang. Oh oke, menarik banget tuh ya. Jadi banyak macamnya gitu. Kita aja bisa kena kista berarti ya dok ya? Itu awalnya dari lubang atau infeksi gigi yang? Bisa juga dari trauma. Walaupun enggak lubang, ada trauma pada rahang, bisa itu timbul nanti kelainan-kelainan seperti kista dan sebagainya. Oke, bisa terjadi ya di rahang kita kemudian. Makanya banyak sekali orang takut dengan X-ray. X-ray justru sangat membantu dokter. Karena dokter itu bukan paranormal. Kita enggak bisa lihat-lihat raba-raba terus, oh, enggak cocok di akhir. Tapi memang harus dilihat secara tempat. Karena tadi ya tulang kemudian dok ya. Betul sekali. Kalau bisa diteropung dari atas. Kita hanya bisa lihat apa yang terlihat oleh mata. Jadi apakah itu hanya mahkotanya saja. Tapi di kondisi di bawah yang saya bilang tadi periapicalation atau periapical infection. Kita enggak bisa lihat. Oke, baik. Setelah ini kita bahas ya dok ya pembersihan si infeksi ini seperti apa. Oh iya, penanganan dry socket. Seperti yang kita ketahui, salah satu pemicu terjadinya dry socket adalah ketika seseorang tidak menjaga kesehatan giginya dengan tepat. Hingga menimbulkan infeksi di sekitar rongga gigi. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dry socket. Bersihkan mulut dengan cara tepat. Gosoklah gigi Anda dengan lembut dan jangan terkena bagian yang luka. Berkumur dengan air garam setiap 2 jam sekali setelah makan dan gunakan benang gigi dengan hati-hati. Istirahat yang cukup. Biarkanlah tubuh Anda fokus pada masa penyembuhan. Jangan banyak berbicara, jangan banyak menggerakkan mulut setelah beberapa hari pencabutan gigi. Hal itu akan membuat skep terbentuk dan mengurangi bengkak. Berbanyak minum air putih setelah pencabutan gigi. Hindari minuman hangat dan minuman mengandung kafein. Karena akan menghambat proses penyembuhan luka dan akan melonggarkan skep yang terbentuk pada socket setelah pencabutan gigi. Makanlah makanan yang lunak, seperti kentang tumbuk, sup, yoghurt, dan makanan lunak lainnya. Hal itu akan membuat kita terasa nyaman saat makan. Karena terhindar dari rasa nyeri dan akan mencegah pecahnya skep yang akan membuat syaraf rapuh dan terpapan. Hindari merokok. Bagaimanapun juga merokok berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh. Apalagi efek merokok pada socket gigi yang terbuka. Untuk mempercepat penyembuhan luka pada mulut Anda, jangan merokok dan mengunyah tembakau selama 24 jam pertama setelah pencabutan gigi. Anda kembali lagi di Binyang Sati. Pemirsa kita masih ngobrol seputar mencegah radang cabut gigi. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan dokter gigi TB Iman Wahyu, Kusuma Dirja, yang juga adalah head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Baik dokter. Langsung ya dokter ya, tadi setelah diperiksa, kemudian tahu ada infeksi, ada dry socket, langkah yang dilakukan? Kita bersihkan kotorannya dulu, lalu ada cara lagi, biasanya ada di tempat-tempat tertentu yang umum ya penata laksanaannya adalah setelah dibersihkan lalu diberikan anti-inflammatory, anti-bengkak, anti-sakit, dan antibiotik itu biasanya itu standard. Terus sama soket dressing, ada obatnya untuk ditaruhin, kayak ada salepnya gitu, ditaruh di dalam. Itu yang konvensional. Tapi ada cara lagi yang lebih cepat dan lebih convenience ya untuk dilakukan. Sebenarnya dulu yang konvensional ada yang dilakukan dikuret lagi, dikuret, tapi itu merangsang luka yang lebih besar lagi justru, merangsang trauma sakit yang lebih besar. Nah, semakin kesini semakin modern, ada kedokteran gigi laser. Jadi dengan laser itu, ya kita anestesi sedikit di areanya untuk meringankan beban deritanya. Walaupun kadang-kadang di anestesi untuk yang sakitnya luar biasa, di anestesi belum tentu menghilangkan keseluruhan. Jadi dengan laser ini, all tissue laser, kita bisa lakukan dekontaminasi dulu. Si infeksinya itu? Dibersihkan dengan laser, ditambah dengan natrium klorida tadi. Garam, itu benernya. Makanya bukan mitos. Lalu setelah itu, kita decortication. Decortication itu tulangnya dibuat berdarah justru. Tulangnya? Oke. Tanpa menyebabkan rasa sakit yang hebat, kayak kuret tadi ya, jadi beda. Krok-krok gitu ya. Jadi decortication itu seperti tulangnya ditembak dengan laser sehingga berdarah. Sedikit. Kan kita perlu merangsang darah, jadi di titik-titik, banyak titik di dalam itu. Setelah itu, pasien sama dikasih obat yang sama, antibiotik, anti-inflammatory, anti-sakit energetik. Lalu setelah itu, ada di laser yang namanya photobiomodulation. Artinya dari luar, disinari oleh laser yang low wavelength untuk dalam jangka waktu tertentu. Itu bisa merangsang penyembuhan, mempercepat penyembuhan dengan merangsang pembentukan sel-sel yang baru. Oke, makin modern ya, sekarang ada laser buat terpergi. Jadi, convenience sekali, walaupun ditindak tidak sakit, dan setelah itu efeknya sembuhnya jauh lebih cepat. Oke, baik. Berapa lama tuh dokter biasa penyembuhannya? Biasanya efek penyembuhannya, karena begitu dia udah ada black load lagi, sakitnya itu hilang. Oh, kan ada tutupnya itu, kan? Iya, sakitnya pasti berkurang dan ditambah karena dia infeksi, kasih antibiotik. Oke, jadi membantu semua ya, cepat ya. Cepat banget. Jadi nggak perlu takut ya sekarang ke dokter gigi kemudian. Kita angkat satu taufan ya, dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, ibu. Nangan ibu siapa di mana, bu? Dona Nur Aziza di Bogor. Bu Nur Aziza di Bogor. Silahkan mau tanya apa ke dokter? Iya. Ini saya mau tanya dok, jadi anak saya kan usianya 7 tahun. Lalu dia pernah dicabut gigi, waktu itu kan dia otek itu satu, jadi ceritanya mau dicabut itu satu gigi. Tapi pas setelah sampai di sana, sama dokternya, oh ini dua bu yang otek. Jadi disuntiknya dua kali gusinya. Oke. Tapi gigi yang satu lagi, sampai sekarang udah 10 bulan belum tumbuh juga. Oh, oke. Pertanyaannya, bu? Itu pengaruh dari obat biusnya atau apa ya, dok ya? Kenapa belum tumbuh gigi tetapnya berarti ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan, dok? Cukup? Iya, sedangkan dia kan, apa namanya, karena diserti itu, jadi dia trauma sekarang kalau saya kebawa ke dokter gigi, dia nggak mau. Oke. Ini gigi geraham tadi ya, ibu ya? Tapi kasi yang gigi yang satu kok sudah 10 bulan, tapi nggak tumbuh juga. Oke. Gigi geraham tadi, ibu ya? Halo, bu? Gigi itu, gigi depan. Oh, gigi depan. Oke, baik. Kita coba jawab ya. Terima kasih, Tafannya, bu. Baik, ini ibu, anaknya usia 7 tahun, waktu di rumah oteknya satu, tapi kata dokter nih dua-duanya, dua-duanya. Tapi setelah dibius, setelah 10 bulan gigi yang satunya nggak tumbuh-tumbuh, belum gigi tetapnya, dok. Tadi saya dengar kalau nggak salah ada pengaruhnya nggak dengan anestesi tadi. Nggak ada. Nggak ada ya? Itu saya hapus dulu langsung. Nggak ada hubungannya dengan anestesi. Jadi, mungkin begini, gigi tetap itu ukurannya lebih besar daripada gigi susu. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan dry socket ya. Ini di luar tema sedikit ya, nggak apa-apa di jawab. Jadi, karena ukurannya lebih besar, bisa aja pas dia mau tumbuh, dia tidak hanya merusak akar gigi yang seharusnya di tempatnya, tapi akar gigi di sebelahnya. Jadi bisa, jadi satu tumbuh, dua yang goyang. Terus, kenapa kok lama yang sebelahnya bisa juga memang belum waktunya tumbuh ke atas, tapi memang giginya sudah mulai goyang. Karena sebelah-sebelahnya jadi sekalian. Tapi padahal benih yang tetap yang temannya ini memang belum ada. Mungkin belum. Nah, makanya saya bilang pentingnya untuk melakukan X-ray. Baik itu anak kecil, orang dewasa, atau lansia sekalipun. Karena kita tidak bisa lihat apa yang ada di dalam tulang. Itu penting sekali. Jadi, kalau mau tahu giginya ada apa enggak. Di X-ray aja. X-ray aja. Nanti ketahuan. Kadang-kadang ada gigi tetap yang tidak ada benihnya. Tidak hanya gigi bungsu, kadang-kadang gigi depan tidak ada benihnya satu atau dua itu bisa dikalian. Memang ada banyak, bisa terjadi ya, multifaktorial, tapi supaya yakin bisa di X-ray, supaya ketahuan. Karena normalnya 10 bulan masih sudah tumbuh ya dok? Tergantung, kalau memang dia bukan waktunya dia tumbuh, atau dia tidak ada benihnya, dia belum keluar. Jadi dicek aja nih ya? Dicek aja di X-ray. Jadi, fobia-fobia mengenai X-ray, itu banyak yang metode. Takut juga kan kemudian. Sebenarnya, gini, kan ada limit dosenya. Kecuali sehari berapa kali, itu lain lagi ceritanya. Ini kan, kalau buat anak-anak, 3 bulan atau 6 bulan sekali, it's fine. Enggak apa-apa ya, apalagi ini gigi depan ya. Jadi, kalau memang enggak ada benihnya, atau apa bisa ada langkah lanjutannya. Untungnya itu begini, kalau kita dini untuk melakukan X-ray. Jadi, misalnya gigi susu ini, kadang-kadang orang tua suka bangga sekali kalau gigi susu anaknya bagus sekali. Tapi, bad side dari situ, sisi buruknya adalah gigi tetapnya, karena enggak bisa menghancurkan si gigi susu, tumbuh ke tempat lainnya. Nanti malah jadi berantakan giginya. Iya, malah jadi berantakan. Karena nanti kalau tetap kosong, enggak ada temannya, nanti malah bisa kemana-kemana kan. Betul, jadi memang harus ada temannya kemudian. Jadi, dicek ke dokter, supaya ketahuan secara pasti ya. Ibu Nur Aziza tadi di Bogor. Semoga menjawab baik. Dokter, ada DM ya, kita boleh coba jawab nih dokter. Ini dari Ed Gray underscore Bunda Musa. Ini giginya berlubang, kemudian setelah lama tidak dicek, kemudian ini ada tumbuh daging di lubang itu. Nah, ini apa kemudian? Karena setelah dilihat ada lubang dan ini suka berdarah kemudian yang daging itu, itu kemudian harus dioperasi atau apa kemudian? Ini infeksi lain, selain infeksi rahang tadi ya. Kalau ini infeksinya ditimbulkan dari gigi. Gigi berlubang, terus mungkin sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, timbul daging yang namanya polip. Polip itu bisa, polip ya, bisa dari gusi atau gengifal polip, atau bisa dari jaringan pulpa yang ada di dalam gigi atau saraf gigi yang biasa dibilang sama orang. Itu pulpa polip. Nah, ini kemungkinan kalau dari dalam gigi berarti pulpa polip. Dia jaringan lunak, itu jaringan yang tumbuh, berarti tumor kan bisa dibilang begitu ya. Kalau digigit ya luka. Oke, ini harus diambil atau gimana dokter? Bisa diambil sama giginya, bisa polipnya saja. Tergantung dari struktur akar dan giginya yang masih ada, tersisa. Kalau akarnya masih bagus, berarti kita bisa bangun lagi kan begitu. Ketika kita tinggal hilangkan infeksinya, kita bangun lagi giginya. Jadi kalau misalnya struktur masih bagus, diambil polipnya saja. Tapi kalau giginya sudah ada patah atau retak di akar gigi, ya mungkin diambil sekaligus dengan giginya. Tergantung hasil X-raynya tadi. Tapi butuh ke dokter gigi yang jelasnya dok, karena ini sudah infeksi sudah lama nih, jangan sampai nanti ada komplikasi lagi. Jadi jangan dibiarkan. Baik, semoga menjawab ya Ibu ya. Nah dokter, berarti kan tadi ada hal-hal yang harus kita lakukan ya sebelum kita cabut gigi dan setelahnya kemudian. Boleh dirangkup sebelum cabut gigi kita harus pemeriksaan apa, setelah cabut gigi kita harus melakukan apa, supaya gigi kita nanti tidak terjadi radang atau retaknya kemudian. Betul. Jadi, kalau saran saya untuk semua pasien, apabila ada keluhan atau dirasakan sesuatu baik berupa ketidaknyamanan, jadi nggak harus sakit ya. Atau asimetris, sudah mulai ada bengkak, atau ada apa, walaupun tidak sakit, periksakanlah. Jadi, nggak ada salahnya kita tahu lebih gitu ya. Jadi, nggak harus setuju terhadap ke dokter langsung ditindakan, makanya itu ada second opinion. Bahkan lebih bagus lagi third opinion. Tapi, kita juga harus make sure limitasi manusia. Manusia hanya bisa lihat apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, otomatis tidak bisa dilihat. Jadi, nggak perlu tunggu disarankan oleh dokter. Ajukan aja kepada dokter. Dok, bagaimana kalau saya di X-ray, saya mau lihat apakah di bawah gigi saya ini ada infeksi selain yang terlihat di permukaan lubang itu. Karena saya rasakan begini, begini, begini. Dokternya pasti setuju. Karena itu membantu dokter untuk menegakkan diagnosa. Nah, bagaimana dokter akan menentukan treatment yang baik apabila dokter tidak dapat menentukan diagnosa yang tepat. Berdasarkan gejala-gejala yang disebutkan oleh pasien dan temuan-temuan. Kalau temuannya sedikit, kesimpulannya sedikit. Temuannya banyak, insya Allah hasilnya jawab lebih baik. Baik, berarti tadi langkahnya sebelum cabut gigi, boleh bersihkan kerang gigi dulu. Lalu di X-ray, kemudian supaya tahu nih ada apa kemudian di bawah. Supaya nanti jadi tahu kemudian baru cabut gigi. Kemudian setelah selesai cabut gigi, jangan dimain-mainin. Jangan kemudian hisap ada sedotan. Kemudian bisa menggunakan obat kumur. Dan kalau ada sakit, langsung diperiksakan ke dokter. Supaya tahu langkah berikutnya seperti apa. Harus sakit, tidak nyaman saja periksaan. Langsung pergi ke dokter. Dan mengobati sesuatu, paling bagus adalah di tempat yang bersih. Jadi bersihkan dulu mulutnya sebelum kita beratih. Baik, terima kasih dokter ya. Oke sudah habis nih, semoga tadi jadi informasi berguna. Semoga tadi jadi nggak takut cabut gigi, nggak takut ada radang. Karena sudah pergi ke tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Terima kasih dokter ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Kami tunggu kritik dan sarannya ya. Bisa digirimkan di SMS 08-898-105 ribu. Atau mungkin melalui akun Facebook kami di Bincang Saatidaya TV. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di at Bincang Saatidaya TV. Saya Melisa Gadasari, pamit dan beri diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you dokter. Terima kasih. Selamat menikmati dokter. Selamat menikmati dokter. Selamat menikmati dokter.